Kitab Nehemiah, Pasal 4 Sanbalat dan Tobia Ketika Sanbalat mendengar bahwa kami membangun tembok Yerusalem, dia sangat marah dan sakit hati. Dia mulai mencemooh orang Yahudi. Sanbalat berunding dengan kawan-kawannya dan tentara di Samaria dan berkata, Apa yang dilakukan oleh orang Yahudi yang lemah itu? Apakah mereka pikir kita akan membiarkannya sendirian? Apakah mereka pikir mereka akan mempersembahkan kurban-kurban? Mungkin mereka pikir dapat menyelesaikan pembangunan hanya dalam satu hari. Mereka tidak dapat membuat batu-batu hidup kembali dari gundukan sampah dan kotoran. Tobia, orang Amon bersama Sanbalat. Tobia mengatakan, Apakah orang Yahudi itu pikir mereka sedang membangun? Bahkan, jika seekor anjing hutan memanjatnya, tembok itu runtuh. Nehemiah berdoa dan berkata, Allah kami, dengarkanlah doa kami. Orang itu membenci kami. Sanbalat dan Tobia menghina kami. Lakukanlah sesuatu yang buruk terhadap mereka. Biarlah hal yang memalukan terjadi atas mereka. Jangan buang kesalahan mereka atau memaafkan dosa-dosa yang telah dilakukannya dalam pandanganmu. Mereka telah menghina dan mematahkan semangat para pekerja. Kami membangun tembok Yerusalem sepanjang jalan di kota. Tetapi tingginya hanya setengah dari yang seharusnya. Kami melakukannya karena mereka bekerja dengan segenap hati. Sanbalat, Tobia, orang Arab, orang Amon, dan orang dari Ashdod sangat marah. Mereka mendengar bahwa orang terus mengerjakan tembok Yerusalem dan memperbaiki lubang-lubang di tembok. Jadi, semua orang itu bersama-sama membuat rencana melawan Yerusalem. Mereka berencana membuat masalah terhadap Yerusalem. Mereka berencana datang dan berperang melawan kota itu. Kami berdoa kepada Allah kami dan menempatkan para penjaga di tembok itu siang dan malam sehingga kami siap menghadapinya. Dan pada waktu itu, orang Yehuda mengatakan, Para pekerja mulai lelah, terlalu banyak kotoran dan sampah di jalan. Kami tidak dapat melanjutkan pembangunan tembok itu. Dan musuh kami mengatakan, Sebelum orang Yahudi mengetahuinya dan melihat kita, Kita akan di sana di antara mereka. Kita akan membunuh mereka. Dan itu yang menghentikan pekerjaannya. Kemudian, orang Yahudi yang tinggal di tengah-tengah musuh kami datang dan mengatakan kepada kami puluhan kali. Musuh kami ada di sekeliling kami. Kemanapun kami berbalik, mereka ada. Aku menempatkan beberapa orang di belakang tempat-tempat yang paling rendah di sepanjang tembok. Dan aku menempatkan mereka di lubang-lubang di tembok. Aku menempatkan mereka dengan kelompok keluarganya, dengan pedang, tombak, dan panah mereka. Setelah memeriksa segala sesuatu, Aku berdiri dan berbicara kepada keluarga-keluarga penting, pejabat-pejabat, dan orang lainnya. Aku mengatakan, Kemudian, musuh kami mendengar bahwa kami mengetahui tentang rencana mereka. Mereka mengetahui bahwa Allah merusak rencana mereka. Jadi, kami semua kembali mengerjakan tembok itu. Setiap orang kembali bekerja di tempatnya masing-masing dan mengerjakan bagiannya. Sejak hari itu, setengah orang-orangku mengerjakan tembok, yang setengah lagi menjadi penjaga, siap dengan tombak, perisai, busur, dan baju baja. Kepala tentara berdiri di belakang semua orang Yehuda yang sedang membangun tembok itu. Para pekerja dan pembantu mereka memegang alatnya di satu tangan. Dan senjata di tangan yang satu lagi. Setiap pekerja bangunan memakai pedangnya di sampingnya sewaktu mereka bekerja. Orang yang meniup terompet untuk memperingatkan orang berdiri di sampingku. Kemudian, aku berbicara kepada kepala-kepala keluarga, pejabat-pejabat, dan orang lainnya. Aku mengatakan, Ini adalah pekerjaan yang sangat besar, dan kita berserak di sepanjang tembok. Kita saling berjauhan. Jadi, jika kamu mendengar terompet, larilah ke tempat itu. Kita semua bertemu di sana, dan Allah akan berperang untuk kita. Jadi, kami melanjutkan pekerjaan tembok Yerusalem, dan setengah kaum laki-laki memegang perisai. Kami bekerja mulai matahari terbit pada pagi hari sampai bintang-bintang bermunculan di malam hari. Pada waktu itu, aku juga berkata kepada umat, Setiap pekerja dan pembantunya harus tinggal di Yerusalem pada malam hari, sehingga mereka dapat berjaga pada malam hari dan bekerja pada siang hari. Jadi, tidak seorang pun dari kami mengganti pakaian, termasuk aku, juga saudara-saudaraku, juga orang-orangku, dan juga para penjaga. Senjata kami harus siap setiap waktu, bahkan juga pada waktu kami mengambil air. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!